Pasangan suami istri asal Nunuan, Kalimantan Utara, Suparman dan Anjana dapat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Keduanya bisa langsung berangkat ke Arab Saudi tanpa harus menunggu antrian puluhan tahun dengan merogoh kocek sampai ratusan juta rupiah. Suparman mengungkapkan dirinya telah membayar 682 juta rupiah ke salah satu agen travel agar bisa langsung berangkat. Namun, setiba di Arab Saudi, pasangan suami istri ini menemukan ada yang berbeda dengan kisah mereka. Berbeda dengan kebanyakan jemaah haji lainnya dari Indonesia, Suparman dan istri menggunakan visa amil. Dia mengatakan ada beberapa masalah yang dihadapi ketika masuk dengan visa itu. Antara lain, rombongannya tak mengenakan baju irom. Mereka juga didenda lantaran ketahuan menggunakan visa amil. Setelah urusan tersebut selesai, mereka akhirnya menuju hotel dan lanjut beribadah layaknya jemaah haji lainnya. Hanya saja, rombongan dari sejumlah kota lain seperti Nunukan, Jombang, Terenggalek, dan Kediri ini tidak menempati tenda sebagaimana rombongan haji pada umumnya. Bahkan, mereka sempat diusir karena menempati tenda yang tidak diperuntukkan bagi mereka. Begitu pula saat melaksanakan ibadah haji, rombongannya tak bisa bersama-sama melainkan berpancar karena tak memiliki rombongan sebagaimana jemaah haji lainnya. Pengalaman tak mengenakan juga mereka alami ketika selesai melaksanakan ibadah haji dan hendak pulang kembali ke tanah air. Mereka tak bisa pulang bersamaan dalam satu rombongan namun dibagi ke dalam beberapa rombongan yang dipulangkan pada hari dan waktu yang berbeda-beda pula. Meski mendapatkan pengalaman tak mengenakan, namun Superman tetap bersyukur lantaran ia akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Sementara itu, CEO PT Alistone, Fatih Chotun Nayiroh yang merupakan agen travel yang memberangkatkan Superman dan istrinya tidak membantah memberangkatkan jemaah haji dengan visa amil. Hanya saja, Fatih Chotun menyebutkan visa amil yang digunakan adalah visa amil ekspatriak. Kepada Kompas.com, dirinya menegaskan bahwa metode pemberangkatan haji menggunakan visa amil telah dilindungi Undang-Undang Kerajaan Arab Saudi. Terkait cerita jemaah haji Nunukan yang memiliki pengalaman tidak mengenakan saat wukuf, Fatih Chotun menegaskan pengalaman tersebut terjadi akibat cuaca panas yang melanda Arab Saudi. Selain itu, ada juga beberapa kendala teknis dalam sejumlah fasilitas haji di Mekah. Pengalaman-pengalaman itu disebut juga dialami para jemaah haji lain. Pihaknya membantah telah menelantarkan jemaah haji lantaran pihaknya juga sudah menyediakan semua fasilitas. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa para jemaah haji yang diberangkatkan PT. Aliston telah menjalankan seluruh ritual haji secara kahfah atau sempurna. Mulai ikhram, bukuf, tawaf, jumroh, dan lainnya. Bahkan jika ada jemaah yang belum melaksanakan haji secara sempurna, pihaknya siap memberangkatkannya lagi tahun depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.